Dikarenakan habitat aslinya, SCP-3750 tidak bisa dipindahkan sama sekali dari sana. Hagen-agen Foundation dan juga beberapa penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan dialokasikan di Balong Keramat Darmaloka untuk memantau spesies SCP-7350 yang ada. Ditambah, SCP-7350 sangat populer di kalangan masyarakat sekitar. Jadi, siapapun yang masuk ke Darmaloka secara paksa harus ditahan dan diurus secara paksa. SCP-7350 ini merupakan kumpulan dari 53 ekor ikan jenis Tordorulensis yang berada di situs konservasi Darmaloka, Kuningan, Jawa Barat yang biasanya mereka dikenal sebagai Kancera Bodas atau Ikan Dewa karena relasinya dengan legenda Prabu Siliwangi. Ketika ikan itu dimakan, SCP-7350 akan memberi orang itu kemampuan untuk memanipulasi probabilitas secara tidak langsung yang dimana apa yang orang itu lakukan akan selalu sukses, berhasil, atau hasil yang diinginkan sama orang tersebut. Hal ini bisa diteliti dengan kejadian kayak melempar koin dan hasilnya pun akan selalu sesuai dengan keinginan orang yang melempar koin tersebut. Bahkan jika orang tersebut tidak menyebutkan hasil keinginannya, koin tersebut akan menyesuaikan hasil terbaik untuk orang tersebut. Efek anomali ini akan muncul beberapa jam setelah memakan daging SCP-7350 dan efek tersebut pun akan hilang setelah daging ikan tersebut telah sepenuhnya diproses oleh perut. Memakan daging tersebut secara terus menerus akan menambah durasi dari efek anomali tersebut dengan efek paling lama yang pernah tercatat berlangsung selama 104 jam dengan memakan daging SCP-3750 3 kali sehari selama 2 hari berturut-turut. Agar kita bisa memahami hal ini, kita harus ketahui sejarah dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Jaya Dewata atau yang biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 di Kawali Galuh atau yang sekarang disebut sebagai Ciamis. Dia juga menyandang nama sebagai Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja berdasarkan catatan sejarah yang ada. Ayah dari Prabu Siliwangi, Prabu Dewa Niskala, keturunan dari Raja Niskala Wastu Kencana, ialah yang memiliki kerajaan Sunda Galuh mulai dari tahun 1348 sampai dengan 1475. Ketika Prabu Siliwangi mulai menguasai kerajaan pajajaran atau sedang berada di puncak kejayaannya dia, kerajaan pajajaran selalu dalam kondisi yang damai dan tenteram dalam kendalinya. Melindungi tidak hanya orang-orang yang di sana, tetapi juga alam yang ada di sekitar di sana. Prabu Siliwangi tinggal di daerah lokal atau tempat peristirahan terakhir dia yang berdama Dharma Loka, yang dimana ia bermeditasi dan mengurus segala hewan yang ada di perhutanan Jawa, terutama kancera bodas, maung bodas, dan beberapa hewan lainnya yang ada di daerah tersebut. SCP-7350 pertama kali disebut dalam catatan yang ditulis oleh Prabu Siliwangi itunya sendiri yang ditumbuhkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1970, yang dimana sekarang bisa dilihat oleh masyarakat publik dan disimpan dalam muslim Sri Baduga di Jawa Barat. Berikut adalah isi dari kertas tersebut yang telah diterjemahkan oleh Miklos Rinnefoy, Kepala Departemen Linguistik Foundation. Di saat ku melihat langit yang cerah dan angin-angin dari hutan tersebut bersentuhan dengan tubuhku, ada sebuah hal yang membuat diriku membuka mataku sendiri, dan ternyata aku melihat seseorang sedang berjalan dari kejauhan. Dia adalah salah satu dari temanku, sedang membawa kantung yang berisikan air, dan satunya lagi kantung berisikan ikan. Dia mendatangi diriku di saat ia melihatku, dan mulai memberi cerita kalau dia sedang terpuruk dan sial. Dengan tangkapan hariannya makin berkurang kian harinya, dan tidak akan cukup untuk menyokong keluarganya. Aku melihat hasil tangkapannya, dan sadar bahwa ikan-ikan tersebut masih hidup. Aku tanya ke dia apa yang dia akan lakukan selanjutnya. Ia menjawab, ia akan memasaknya pada saat itu juga untuk dijadikan makanan untuk keluarganya. Aku melarangnya, dan memberikan nasihat untuk sisakan beberapa ikan. Awalnya dia menolak, tapi aku memaksanya, dan akhirnya pun ia mendengarkan terkait apa yang kau katakan. Aku mengambil ikan-ikan dari dia, dan melepaskan ke kolam dekat sini. Aku katakan hal yang harus dia ingat betul-betul. Kalau dia harus sabar, biarkan ikan tersebut berkembang biang. Untuk masalah hari ini, aku berikan dia satu kantung beras untuk mereka. Dia menjadi orang yang rajin, mengurus ikan-ikan yang ada di kolam tersebut, dan dikarenakan hal tersebut, aku pun memberikannya sebuah hadiah. Seiring waktu, kolam tersebut mulai berisikan dengan banyak ikan, yang awalnya hanya bisa dihitung jari, sekarang ada banyak. Ketika salah satu dari mereka sudah mati, aku berikan ikannya kepada dia untuk dimakan. Aku katakan kepada dia, Makanlah ini, dan ikan-ikan lainnya yang sudah tua. Niscaya engkau dan keluarga kau akan penuh dengan kebajikan untuk ke depannya. Ia melakukan apa yang aku katakan. Ia dan keluarganya sekarang menjalani kehidupan yang mulia, melebihi dari apa yang bisa ia harapkan. Dan aku katakan ini kepada generasi-generasi selanjutnya, bahwa saatnya kalian harus mengurus alam sekitar kalian, di saat aku akan selalu melindungi alam karena aku. Lanjutan dari tulisannya tidak bisa dilanjut karena kertas aslinya telah hilang dan terrobek dikarenakan usianya yang tua. Akan tetapi, itu mencatat sejarah bahwa Prabu Siliwangi menghormati dan menyayangi hewan-hewan yang ada di daerah Jawa dibanding hewan favoritnya, yaitu adalah maung bodas. Dikarenakan penemuan ini yang populer, warga-warga yang sekitar yang ada di daerah Jawa mulai untuk memburu hewan-hewan yang ada di perhutanan Jawa. Konon, kata warga-warga sekitar, hewan-hewan yang dihurus oleh Prabu Siliwangi ini memiliki efek magis yang dapat meningkatkan keberuntungan mereka. Hal ini diketahui ketika salah satu dari warga mencoba untuk memakan ikan yang ada di daerah Maloka, dan kehidupan mereka pun berubah drastis. Warga-warga tidak hanya memburu ikan kancera bodas, akan tetapi semua ikan yang ada di daerah Jawa. Salah satunya memakan daging SCP-7350 untuk meningkatkan keberuntungan mereka untuk berjudi, yang dimana di saat itu sangat populer di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan darurat untuk melindungi SCP-7350 dari warga sekitar, melarang mereka untuk memburu dan membunuh semua ikan yang ada di daerah Jawa. Meskipun ini efektif, akan tetapi warga-warga sekitar mulai untuk memburu harimau Jawa. Karena warga sekitar percaya bahwa harimau Jawa adalah maung bodas, salah satu hewan favorit Prabu Siliwangi, dan katanya memiliki efek yang sama dengan kancera bodas. Karena hal tersebut, warga-warga mulai untuk memburu harimau Jawa untuk dagingnya dimakan, giginya dijadikan kalung jimat, dan kulitnya pun dijadikan pakaian dengan embel-embel corak keberuntungan. Karena itu, harimau di kawasan Jawa pun mulai berkurang, mengubah statusnya dari resiko rendah jadi terancam punah dalam kurun waktu yang dekat. Bahkan, hanya menyisakan 25 ekor yang tersisa di daerah Jawa tersebut. Pemerintah Indonesia mulai untuk membangun konservasi alam untuk harimau Jawa yang dikarenakan pemburuan ilegal besar-besaran untuk melindungi spesiesnya. Akan tetapi, harimau Jawa telah dinyatakan punah di awal 1990, dan dikarenakan warga sekitar tetap memburu mereka di saat pemerintah Indonesia sudah melindunginya. Dengan populernya perjudian ini sekarang di Indonesia, pemerintah pun mulai untuk melarang praktis perjudian secara keseluruhan. Beberapa agen foundation yang ada di pemerintah tahanan Indonesia pun dilaporkan terkait informasi SCP-7350. Pihak foundation dan pemerintah Indonesia mencapai persetujuan bahwa kita berdua akan melindungi SCP-7350 di bawah status hewan terancam punah. Dengan pemerintah Indonesia fokus untuk memberantas perjudian dan pemburuan ilegal yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!